Saudara soal upah sangat banyak, gak usah fair, gak usah. Sebenarnya sangat-sangat banyak. Seperti yang sudah dikatakan oleh nabinya tadi. Saudara ada upah menyembah, ada upah pada waktu kamu percaya, ada upah pada waktu kita memberikan makanan buat orang miskin, ada upah waktu kau mencari Tuhan di pintu gerbang, ada upah pada waktu kau menangkap sebuah rahasia Tuhan. Ada upah pada waktu saudara merawat orang-orang yang gagal dan memberikan kesempatan. Saudara semua ada upahnya. Tapi saya mau supaya pagi hari ini, saudara saya bacakan cuma dua ayat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat banyak. Saudara hari ini coba percaya bahwa upahmu sangat banyak. Lihat temanmu dan bilang upahmu sangat banyak. Saudara dari wajah saudara sudah gak percaya deh upahnya sangat banyak. Saudara tau gak saudara menari, saudara nyembah cari Tuhan capek dilempar-lempar upahmu sangat. Sekali lagi upahmu sangat. Upahmu sangat. Upahmu sangat. Saya mau tanya, upahnya dimana? Di bumi dan di surga. Kita mau teriak. Upah saya? Upah saya? Sangat banyak. Sangat banyak. Di bumi dan di surga. Sekali lagi upah saya? Sangat banyak. Di bumi dan di surga. Tadi yang dikatakan hambanya sekali lagi. Upahnya bukan cuma di dalam ruangan ini. Tuhan bilang kau sedang dibawa menikmati upahmu di luar. Di depan musuhmu. Di depan orang-orang dunia. Saudara dan kita mau sekali lagi berkata upah saya. Bukan hanya di dalam ini. Di luar. Dari musuh-musuh saya. Di hadapan bangsa-bangsa. Di hadapan pemerintah. Dan orang-orang dunia. Upah saya sangat besar. Saudara, Tuhan bilang begini. Kalau upahmu itu ada di bank. Misalnya di bank ada 100 juta. Tapi saudara ini gak tahu kalau saudara punya uang di bank. Dan saudara diamkan di situ. Maka saudara menikmati gak? Enggak. Kemudian kalau saudara ini sudah tahu nih. Eh ada uang di bank. Tapi saudara gak pergi ke bank dan mengambilnya. Saudara menikmati gak? Enggak. Sekarang saudara sudah tahu di bank. Dan saudara sudah sampai di depan banknya. Atau di depan ATM. Tapi saudara gak tahu kodenya. PINnya gak tahu. Saudara bisa nikmati gak? Tidak. Saudara dan. Kalaupun. Saudara sudah di depan PIN. Sudah tahu nih kodenya. Tapi saudara gak punya kartunya. Saudara nikmati gak? Di dalam hal yang rohani juga sama seperti itu. Saudara satu dengan yang lain berkaitan. Saudara ada janji. Bahwa upahmu sangat besar. Tapi saudara gak punya iman. Sama seperti saudara gak punya kartu. Karena saudara gak punya iman. Saudara sudah punya iman. Saudara gak pernah masuk dalam pengajaran. Dan dalam secretnya Tuhan. Rahasia-rahasia kedalaman. Maka saudara berarti gak punya saudara. Yang namanya PINnya. Saudara bisa ngerti? Sudah punya PINnya. Tapi saudara ini misalnya. Di depan saudara ya. Di depan ATM. Punya kartu. Punya PINnya. Saudara berlagak terus kesel. Tendang. Itu ATM. Kira-kira keluar uangnya atau saudara ditangkap? Saudara ditangkap. Artinya apa? Saudara gak punya karakter. Karakter Kristus. Saudara gak bisa menikmatinya. Banyak anak Tuhan bilang begini. Kan ada janji. Cuma janji tanpa iman. Gak bisa. Saya punya iman. Tapi saudara gak pernah belajar. Gak masuk di hati Tuhan. Dan rencana Tuhan. Gak bisa. Saudara bilang saya sudah ngerti. Tapi karaktermu pemarah. Terus mulutmu negatif. Engkau terus iri. Sekali lagi gak bisa. Biar semuanya yang kita terima. Kita jadikan satu. Maka itu sudah di depan. Sudah milik. Karena upahmu. Sudah sangat banyak. Tahukah saudara bahwa setiap saudara. Sudah punya deposito sangat besar. Saudara kalau saudara bisa lihat. Saudara coba diam sebentar. Saudara percaya bahwa di depan, di atasmu itu. Di kepalamu, di depositomu. Sudah ada uang. Sudah ada rumah. Sudah ada pangkat di surga. Sudah ada hikmat. Sudah ada karunia. Yang butuh jodoh. Sudah ada jodoh. Saudara yang butuh. Apalagi motor. Sudah ada motor. Amin. Loh itu upah. Upah. Aldi butuh apa Aldi? Mobil? Jodoh. Ada jodoh buat kalian. Gak, gak, gak boleh. Masih kecili. Darian siap menikah. Oke. Gak apa-apa. Menikah juga adalah kebaikan. Asal saudara tahu. Siapa yang teriak amin. Keras banget. Darian. Darian, Darian. Amin, amin, amin. Ya, amin. Mau tahun ini juga. Satu lagi, saudara. Saya bacakan Yesaya 40, ayat 10. Lihat. Saudara dikatakan jelas. Lihat. Itu Tuhan Allah. Dia datang dengan kekuatannya. Dengan tangannya. Yang berkuasa. Lihat. Mereka yang menjadi upah ceripayahnya. Ada bersama-sama dia. Mereka yang diperolehnya. Berjalan di depannya. Saudara dalam bahasa yang lain. Saudara Tuhan itu sedang bawa semua. Saudara bisa bayangkan ya. Semua orang. Saudara datang menghadap Tuhan. Dan setiap orang bawa jiwa-jiwa. Yang dia menangkan. Mungkin saudara bawa beberapa orang yang saudara doakan selama ini. Saudara ada yang datang. Bawa saudara mereka yang lihat tarian saudara diberkati. Dan semua itu berdiri di hadapan Tuhan. Saudara dan Tuhan sedang berkata. Nak. Nikmati. Semuanya. Nikmati semuanya. Saya berdoa pagi ini. Mari bersyukur. Tuhan bilang aku sangat ingin. Mereka menikmati. Aku sangat ingin. Kalian mengambil semua upamu. Dengan iman. Dengan iman. Saudara setiap kali. Saya mau kasih sedikit. Setiap kali saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya punya segudang persoalan. Saya punya segudang kebutuhan. Seringkali Tuhan itu ngomong begini sama saya. Nak. Semua yang kau butuhkan. Sudah tersedia. Tapi aku butuh kamu istirahat di dalamku. Aku butuh. Kamu masuk. Dan tenang. Dan melihat dengan mataku. Bukan melihat dengan matamu. Melihat hatiku. Dan bukan hatimu. Melihat caraku. Dan bukan caramu. Melihat imanku. Dan bukan imanmu yang terlalu kecil. Sudara dan Tuhan bilang cukup kalau engkau menyatu nak. Menyatu dengan caraku. Dengan hatiku. Dengan imanmu. Imanku. Semuanya jadi. Semuanya jadi. Karena all is yours. Semua. Untuk orang-orang yang kukasihi. Setiap kali saya mulai masuk dalam hadiratnya. Saya mulai nangis. Karena seringkali saya begitu tidak percaya. Saya seringkali nangis. Karena saya begitu mau yang kecil. Padahal Tuhan kasih yang sangat besar. Seringkali saya melihat. Itu seperti mes kotoran. Berantakan. Semuanya berantakan. Dan saya pikir itu sebuah kegagalan. Tapi Tuhan bilang tidak nak. Itu bukan kegagalan. Itu renovasi. Itu rekonstruksi. Dan itu adalah caraku membongkar dan memulihkan. Saudara setiap saudara. Setiap kali. Dulu saya lihat anak-anak saya jatuh. Dulu saya lihat beberapa hal gagal. Saya berkata Tuhan. Hancur. Gagal. Salah. Setiap kali saya lihat rasanya iblis menang. Setiap kali saya lihat rasanya musuh. Menonjolkan dan menyombongkan diri. Tuhan selalu bilang tidak nak nak. Tuhan selalu bilang tidak nak. Lihat dari mataku. Aku tidak sedang melihat kegagalan. Aku sedang melihat sebuah pelatihan untuk menjadikan anak-anak itu kuat. Aku sedang melihat sebuah tekanan untuk mengeluarkan yang sejati. Aku sedang melihat sebuah api besar yang mengeluarkan emas-emas murni di dalam setiap kalian. Dan pagi ini sepanjang minggu ini Tuhan ngomong upah. Ayo ambil upahmu. Amin. Mau ambil upahnya? Ambil upahmu. Engkau pernah kebangsa-bangsa? Ada upahnya. Engkau pernah doakan orang? Ada upahnya. Engkau pernah nyembah? Ada upahnya. Engkau pernah didik ngajarin anak? Ada upahnya. Engkau berdoa sendirian? Ada upahnya. Ambil upahmu pagi ini. Mari kita masuk. Saya gak mau saudara pulang. Hari ini dengan angkat tangan. Terus ya terima. Kita udah biasa rame. Kita pagi ini mau duduk. Saudara ambil upah. Dan saudara boleh. Yang sudah ambil upah saudara boleh pulang. Saya kasih waktu beberapa menit. Untuk saudara ambil upah. Dan kita semua mau masuk lebih dalam. Kita mau masuk lebih dalam. Ambil upahmu. And he walk with me. Saudara lagu ini mungkin kelihatannya gak ada hubungannya sama upah. Tapi Tuhan sedang berkata. Yuk masuk dulu ke taman. Biarkan dia berjalan. Biarkan dia mandikan saudara. Biar dia peluk saudara. Biar dia lihat dengan matanya yang penuh cinta sama saudara. Dan biar dia berkata yuk liat. Semua yang aku sediakan bagimu. Di taman itu. Pada waktu saudara sama dia. Lupakan orang-orang di kiri kanan. Biarkan saudara terima. Yang ilahi. Saya mau penari belajar berjejer. Rapi tapi tidak saling lihat kiri kanan. Dan semua yang pemimpin berjejer di depan. Dan ekspresikan engkau dan Tuhan. Kita mau siang ini menari. Di hadapan Tuhan. Dia mau kita datang sendirian. Dia mau kita dengar suaranya. Dia mau kita meletakkan kepala di dadanya. Ini soal saudara dengan kekasih dan rancamu. Ini soal hatinya dan hatimu bertemu. It is soal melodi cinta. It is soal melodi cinta. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Dia mau jalan dan bincang Sampai jumpa di video selanjutnya Dari there none other has ever known I come to the garden alone Beberapa angkau sedang dibawa masuk di dalam kolamnya Biarkan dia membasuh kelatihanmu Biarkan dia membasuh semua luka Semua kegagalan Beberapa dia sedang tuntun ke atas gunung Dan dengan kuat dia berkata nak Mari kita ambil sama-sama Mari taklukkan Jakarta Taklukkan kota demi kota Beberapa dia datang dengan bunga mawar Yang kau pagi ini ketemu dia Katakan ada yang lebih baik dari cara dengar-dengar Dia berjalan dengan saya 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 My God and King My God and King My God and King Dia sedang bawa engkau lebih dalam lagi To you all I see Seperti pada waktu Asferos bertemu dengan Esther You are the face I see Dia berkata, katakan yang kau mau For all eternity Bahkan sepertiga dari kerajaan Aku berikan kepada My God and King Hari ini Hari ini dia katakan yang sama Raja Itu ada disini dan berkata Katakan yang kau mau Katakan yang kau mau nak Ambil upahmu Ambil upahmu Ambil upahmu Jangan cuma minta yang rohani minta yang jasmani ambil obahmu with eyes only you kira-kira jenis dia sedang bertanya di hadirannya disidang ilahinya minta nak minta minta keselamatan keluargamu minta buat hidupmu minta karakter minta hikmah minta 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 Jesus, you are righteous. Oh, thanks for only you. Biar musik menyembah Tuhan, bebaskan. Setiap kita berurusan dengan Dia. Karena setiap kita sedang ditanya, Kau mau apa nak? Dia ada, dia ada, dia ada buat saudara. Bapak, 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 Bapak. Tuhan, rasa terkere. Terima kasih telah menonton!